Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sigma Family Setelah kemarin kita sempat mereview warung Mas Doyok Sekarang kita lanjutkan perjalanannya ke Kendi Pitu Pak Yang berada di Desa Selotapak, Kecamatan Terawas, Mojokerto, Jawa Timur Dan untuk video review warung Mas Doyok Selengkapnya link sudah saya taruh di deskripsi Kita lanjut terus naik ke atas Jalan disini enak sekali, jalannya lebar, tidak terlalu rame Udaranya pun sejuk Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan info tempat-tempat wisata dan tempat mengkrong keren lainnya Di beberapa titik jalannya agak berlumpur Karena kemarin malam sempat diguyur hujan Kita sekarang masuk di area pemukiman warga Jalannya lumayan menanjak disini Setelah sekolah NSD Penanggungan ini Ada jalan cor Jika kita belok ke kiri Akan menuju ke Cafe Estusae Pemandangannya sangat keren disini Kita juga bisa melihat gunung ulirang dari sini Di depan ini yang di sebelah kanan itu rame sekali Itu adalah warung Dawat Telo Warung itu memang tidak pernah sepi Orang-orang yang melintas di daerah sini Biasanya disempatkan untuk mampir untuk membeli es Dawat Di depan ada pertigaan Kita ambil arah yang ke kanan Kalau ke kiri Kita bisa ke Gunung Balai Resort Atau ke Ubaya Training Center Kita lanjutkan terus perjalanannya Di depan ada perempatan Di satamia jeng Kita nyalakan sen ke kanan untuk berbelok Setelah belokan ini Jalannya sedikit menurun Tetap hati-hati teman-teman Pastikan fungsi pengereman Berfungsi dengan baik Terima kasih telah menonton! Di depan ini Kalau kita belok ke kanan Bisa menuju ke Rustic Market Atau Cafe Sabin Kita lanjutkan lagi perjalanannya Sebentar lagi Kita sampai di lokasinya Di pertigaan depan itu Kita belok kiri Setelah itu kita belok ke kiri lagi Dan jalannya agak menanjak Dan ini sudah bukan asfalt Ya Pernah ke situ kan Sebelum lanjut Kita beli tiket masuknya dulu Untuk tiket masuknya Ini cuma Rp5.000 per orang Ini belum termasuk Untuk tarikh parkirnya Untuk parkirnya Nanti kita menambah Rp3.000 Untuk sepeda motor Dan untuk parkir sepeda motor Ini berada di dekatnya lokasi Sedangkan untuk parkiran mobil Itu berada di dekat pintu masuk tadi Jadi jaraknya agak jauh Untuk pengguna roda 4 atau mobil Dari parkiran motor Kita berjalan sedikit Untuk masuk ke lokasinya Di sebelah kanan ini Ada kincir air Yang dibangun Untuk pembangun listrik Ini dipakai Untuk membantu penerangan Yang ada di sini Kita masuk lewat Jembatan hijau ini Dari sini sudah kelihatan Kolang penangnya Yang di sebelahnya Ada kendih yang diletakkan Sejajar Berjumlah 7 buah Seperti nama tempat ini Adalah kendih pituh Yang artinya adalah Kendih yang berjumlah 7 Air di kolam ini terasa dingin Meskipun di siang hari Tidak terasa panas Di pinggiran kolam ini Banyak didirikan tempat duduk Yang bisa kita pakai untuk bersantai Sembari menunggu buah hati kita saat berenang Untuk kolam renang Di sini ada dua tempat Ada yang besar dan ada yang kecil Dua-duanya tidak terlalu dalam Jadi aman untuk buah hati kita Kita juga bisa mendirikan tenda di sini Untuk tempatnya juga sudah disediakan oleh pengelolanya Tetapi untuk tendanya Kita harus bawa sendiri Karena di sini tidak ada persewaan tenda Untuk toilet atau kamar bilas Ada di belakang Dekat dengan dapur Sekarang kita coba naik ke atas Kita lihat ada apa saja di atas sana Terima kasih telah menonton! Di sebelah sana Yang parkiran mobil Ramai sekali Itu adalah Parkir dari Independent Cafe Dan Independent Cafe Ini sudah pernah saya reviewkan Untuk link video Saya sertakan di deskripsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di puncak kendipitu ini Ada ayunan Di sini kita bisa lihat Pemandangan yang keren sekali Dari atas Selain ayunan Ada juga bangunan seperti menara Terus ada jembatannya Itu juga bisa kita tempati Untuk bersantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini untuk daftar harganya Ini kita pesan nasi goreng dan es teh Untuk si bocil Porsinya lumayan banyak Dengan harga Rp15.000 Kita sudah dapat telur daftar Dan juga sosis Tempat makannya pun cukup luas di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekian dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jika teman-teman punya rekomendasi tempat-tempat keren lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa dukung channel ini Agar terus berkembang Dan bisa memberikan info-info menarik lainnya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!